Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Hari ini saya akan memberikan sesuatu yang spesial dari semua kisah singkat kita Ketika itu setelah siaran, salah satu tim dari melamar memanggil saya untuk bertemu dengan pelamar kita yang bernama Dimas Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Iya maksudnya tuh pengen lihat kesungguhan gue sama adeknya kayak gimana Suka ngobrol sama kakaknya? Hmm jarang sih, yang diem soalnya kakaknya Gini deh, satu kantor kan Ibaratnya yang tahu betul di luar biwit seperti apa sih kakaknya Coba ngobrol sama kakaknya Setelahnya kakaknya oke Baru kita ngomongin soal venue Oke ketika saya rasa cukup perbincangan dengan Dimas pada saat itu Saya dan Tim pun menyudahi pertemuan dengan Dimas Kesokan harinya saya dikabari oleh Dimas bahwa dia sedang berada di sebuah lokasi dan sedang berbicara dengan kakaknya wiewit Mas Ria mungkin Dimas udah cerita soal niatannya Dimas untuk melamar, ya lu bisa jelasin? Jadi gini mas, aku tuh sebenernya mau ngadain surprise buat riwit, jadi mau ngadain, masukin tim melamar ini untuk ngadain surprise, mau melamar riwit mas, gitu. Jadi tujuannya untuk emang pengen hubungan ini serius gitu loh mas, ke jenjang yang lebih serius lagi, gitu. Jadi aku mau minta izin disini untuk kemas sebagai kakaknya riwit, aku mau minta izin, aku mau melamar adeknya. Dan kalo gak salah lu juga udah punya tempat, ya kan? Iya. Istilahnya kita tinggal minta restunya nih dari, gimana mas? Sebetulnya perbincangan antara kamu dan kakaknya riwit berjalan sesuai dengan rencana. Nah tapi, itu semua buat saya sedikit berubah ketika kakaknya riwit menantang kamu untuk melamar riwit di kantornya. Ya kalo memang Dimas serius, si riwit kan punya temen-temen, keluarga, buat nantangin aja lu melamar di kantor. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!